selamat siang ini adalah mobil saya yang sebelumnya belum pernah saya review atau saya videokan sebelumnya di channel youtube saya kalau di channel youtube keluarga saya sudah ada ya yang di channel WR Putri nanti linknya saya taruh di deskripsi video di bawah oke ini adalah Daihatsu Xenia XE ya bukan yang LI yang 1300cc warna silver kebetulan mobilnya ini mau saya coating semuanya ya coating ceritilan aja di rumah jadi kebetulan mobilnya kotor banget nih karena semalam baru habis diguyur hujan kebetulan di rumah saya hujan semalam ya di bagian headlamp poklamp semuanya di kaki-kakinya semuanya kotor banget di over fender di roof railnya di full stepnya semua kotor banget oke yang kotor ada di di sini nih ada di bagian headlampnya headlampnya mulai menguning ya dan di grillnya ini juga ada bekas-bekas kotoran ini dan di logonya disini ini juga nih di tepiannya nih ada bekas perca air itu ya dan di headlamp sebelah sini juga senada yang sebelah di karena kotor juga udah mulai menguning ya yang pernah nonton coating headlamp ada di pojok kanan atas ya linknya dan untuk di poklampnya nih poklampnya tetap jernih ya dan di bagian bumper depannya nih ada bercak-bercak air di kromnya bagian atas ini kotor banget oke dan di bagian bawah ini ada cipratan air dan tanah ya kotor banget kasian catnya nanti nanti saya akan videokan pada saat di mandiin mobilnya ya dan untuk di kaca depannya nih kaca depannya parah banget kotornya parah banget ya dan untuk di bipernya sendiri ini juga kotor banget oke dan untuk di velgnya sendiri nih velgnya sendiri juga wih parah banget kotornya di bannya juga kotor banget oke nanti saya akan tunjukin gimana cara bersihinnya supaya lebih menarik lagi ya supaya gak terlalu kotor banget dan untuk di atas roof racknya ini di atas full stepnya kotor banget ini kotor banget nih ini tebal banget nih kotorannya oke dan untuk di set body moldingnya juga udah muncul kerak udah muncul kerak oke mobil saya diliat orang tuh besar banget ya entah kenapa juga perasaan sih sama aja tapi memang besaran ini sih dan untuk di kaca belakangnya juga nih kotor banget tuh kotor banget oke dan di emblem xenia juga muncul kerak muncul kerak ini sih dan untuk di back lampnya kotor banget juga nanti saya akan coating juga yang nanti videonya akan saya taruh terpisah ya untuk coating back lamp dan untuk di bumper belakang juga ini ada mau saya coating juga nih semua biar lebih mengkilap ini sebenarnya kan chrome tapi udah memudar chrome ya oke dan untuk di back lamp sebelah kiri juga sama saya juga akan coating dan untuk di tipenya XE ini juga saya akan coating semua oke di sekeliling ya kotor banget kacau banget kotornya dan untuk di spoilernya juga nih spoilernya model lama oke kotor banget yang di atasnya oke dan disini juga nih sebenarnya tarang airnya saya mau akan ganti tapi nanti saya buatin videonya oke dan di full stepnya nih parah banget kotornya karena hujan semalam itu deras banget 6 pias di garansi itu 6 pias oke nanti suratnya saya akan buatkan videonya cara bersihin luar dalam ya sekarang kita lihat ke dalamnya nih ini di bagian karet-karet disini juga parah banget nih parah banget jorok banget kotor banget kena-kena air bukasih nih tuh kan oke dan di lubang kuncinya disini juga nih perlu di coating nih di bawah handle ini juga perlu di coating karena sudah jamuran ya mesti jamur dan kerak kita lihat dan di door trimnya juga nih mulai memudar kotor banget door trimnya dan di speak speakernya disini juga lubang-lubangnya juga kotor dan untuk disini juga nih perlu di coating juga nih karena muncul kerak-kerak karena jika ditekan tuh agak-agak atasnya gak lembut biasanya kan lembut oke dan untuk di karpet bawah ini juga kotor banget parah dan untuk di joknya sendiri saya juga akan coating semua dan untuk di speedometer yang sendiri juga debu-debu dimana-mana ya nanti saya akan buatkan video after and before after and before semuanya dan disini kartet bawahnya juga wah parah disini ponan saya makan-makanan sampai jamuran di belakang oke sampai ke atas sampai ke atas saya akan coating semua nanti dan di pintu keduanya juga oke disini ini bekas jalur nanti saya akan hilangin saya akan coating semua dan disini juga nih di karpet bawah dan di telling nailnya juga tuh sampai di karpet bawah jok sampai di bagian belakang bagian belakang sini sampai ke atas oke saya akan lihat di bagian bagasinya saya akan buka kalau itu di bagian tepian bagasinya disini sih kotornya gak terlalu parah ya karena jarang dibuka juga jarang digunain juga oke tuh masih bersih karpetnya aslinya kayak gini semuanya bersih banget oke oke nanti saya akan buatkan videonya yang belum subscribe bisa subscribe nih channel sedekagungubi atau sedekagung karena sama itu oke selamat 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 nonton tunggu video selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati